Ya kenapa harus sancang ya kawan ya Pada waktu itu saya menimba ilmu kepada salah seorang yang saya anggap senior ya kawan ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Ponsai di channel kesayangan kita Warung Kacir Channel yang menginspirasi, mengedukasi, hiburan-hiburan dan lain sebagainya Lanjut langsung kita akan bincang-bincang masalah Ponsai Sancang ya kawan Kita disini banyak bahan-bahan Ponsai Sancang ya kawan ya Ada yang kecil ada juga yang besar Oke Saya akan menjawab beberapa komentar-komentar dan beberapa kawan-kawan di sana yang tanya Sancang, oh Sancang itu mudah diprogram Sancang itu pohon yang gampang dibentuk Nah saya jawab ya kawan ya Kenapa harus Sancang ya kawan ya Ini adalah pohon Sancang, batang Sancang kecil Ya karena dari pohon yang kecil ini Kita bisa menjadi Mewujudkan kreasi kita dalam seni berponsai ya kawan ya Pada waktu itu saya menimba ilmu kepada salah seorang yang saya anggap senior ya kawan ya Beliau bertanya Ponsai apa yang paling kamu sukai Semua bonsai saya jawab suka Asal bentuknya bagus Pohon apapun saya suka Pohon apa yang menurutmu mudah bisa kamu pelajari Saya menjawab salah satunya adalah Sancang ya kawan ya Saya menjawab pohon Sancang Ma beliau berkata kepada saya Tekunilah pohon itu Karena jika pohon itu yang menurut kamu itu mudah Pelajarilah Karena apa? Karena yang mudah aja belum tentu bisa Kita ke yang lain-lain yang sulit-sulit Begitu Nah jadi untuk beginner pemula Pohon Sancang ini sangat bagus ya kawan ya Ya kawan ibarat kata dokter umum dan dokter spesialis Jika Anda memang menyukai banyak pohon Silahkan Tapi jika Anda mulai menyukai satu pohon Anda akan masuknya ke spesialisasi Tanpa meninggalkan pohon-pohon yang lain Agar pohon yang lain juga ikut mengharmonisasi Dengan pohon-pohon Sancang Anda Begitulah saya kawan Jika ingin mempelajari yang lain Kita pelajari Jika ingin fokus dalam satu bidang Kita fokuskan Misalnya pada pohon Sancang ini Ya oke kawan saya juga akan menjawab komentar tentang kawan disana ya Berkata Tanpa dikasih lidah buaya pun pohon juga akan tumbuh Ya memang benar Pohon itu akan tumbuh Tapi fungsi dari lidah buaya ini Bukan untuk menumbuhkan pohon itu sebetulnya kawan Tapi pohon ini akan membantu proses penyembuhan Dari luka yang disebabkan oleh potongan kita kawan Nah ini buktinya Ini adalah pohon Sancang yang sudah saya pres ya kawan Dan saya berikan lidah buaya kawan seperti ini Baru dua minggu Pohon ini sudah nutup lukanya kawan Di atas ini sudah apa ya Kambiumnya sudah mulai menutup Ya Ini saya berikan lidah buaya secara rutin Nah yang tidak saya berikan Ini contohnya kawan Ini sudah lupa saya berikan lidah buaya waktu itu Contohnya seperti ini Dia memang tumbuh kawan Tapi lukanya ini belum nutup Tumbuh di bawah-bawahnya banyak sekali seperti ini Begitu kawan Luka belum nutup Dari sini kapiler jalan Memaksa untuk tumbuh Pohon-pohon Sancang ranting-ranting sancang Di bawah-bawahnya banyak seperti ini Ini adalah fungsi dari lidah buaya Adalah mempercepat proses penyembuhan luka pada pohon Hanya seperti itu Sebetulnya Bukan untuk menumbuhkan Cabang daun sancang Seperti ini contohnya kawan Setelah saya berikan lidah buaya Dalam beberapa hari Bahkan ini sekitaran 3-5 hari atau 6 hari yang lalu ini Saya berikan Dia sudah mulai tumbuh tunas-tunas Karena kapiler-kapiler Atau dorongan dari akar itu bagus sekali Pohonnya sehat dan subur Maka akan muncul tunas-tunas seperti ini kawan Berbeda dengan yang saya potong Barusan tadi Seperti pohon ini kawan Ini belum saya kasih lidah buaya Dia akan Terus mengeluarkan lendir-lendir Seperti ini kawan Karena dia belum nutup Nah Kalau saya berikan lidah buaya seperti ini Saya membantu proses penyembuhan luka-lukanya Seperti itu Nah untuk pemotongan pohon ini Ada di videonya ya Berikut videonya Proses pemotongan atau pengepresan Pohon sancang ini ya kawan ya Ini videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini lidah buaya Sudah mulai kering ya Ini saya potong sekitaran Satu minggu yang lalu Ini belum ada kawan Nah ini Ketika jaringan yang dibawah ini itu sehat Kita potong sudah ada disini Jangan takut nanti pohon Batang yang ini yang akan sukses Gede Disini kosong Harus kita sisip Tidak kawan Ini bukti bahwasannya Muncul ya Nah itu Kecil banget ini kawan Ini adalah Mata tunas yang akan muncul Nah kita lihat jaringan yang disini Akar sini itu Nah ini kapilernya jalan yang akan memaksa Munculnya tunas di sebelah sini kawan Pandangan pohon dari sebelah sini kawan Dengan harapan akan muncul tunas Seperti ini disini nanti Ya oke kawan Lanjut Ada yang berkomentar Pohon sancang itu mudah Ditancep aja hidup di media sembarangan Tapi Ketika saya menggunakan media sembarangan kawan Apa yang terjadi pada pohon sancang saya Pohon sancang saya akan mengalami seperti ini kawan Tanah yang saya anggap subur itu Ternyata malah membunuh sancang Kenapa terjadi Pohon ini mengalami kelembapan yang Sangat lembab kebanjiran kawan Saya memakai kompos yang banyak sekali Tanpa saya berikan Drenase kawan ya Dia kurang gembur Tapi dia Kebanyakan air Malah mati kawan Jadi Tetap kita harus mempelajari pohon ini Jangan meremehkan lah ya Walaupun pohon itu gampang Tapi Pohon ini juga bisa mati kawan Bismillahirrahmanirrahim Ya kawan Dalam pengepresan Banyak yang bilang Itu kan sancang mudah Apa dengan pohon yang lain itu Bisa dilakukan cara itu Saya sendiri melakukan pada pohon sancang ya kawan Tidak pada pohon yang lain Jika saya menjawab bisa Berarti saya salah kawan Karena apa Pada pohon sancang aja Pengepresan-pengepresan seperti itu Dulu Saya ketika meremehkan pohon ini Saya pernah mengalami kegagalan kawan Lihat Pohon ini mati Karena apa Saya salah media kawan Medianya Saya berikan yang Asupannya bagus sekali Banyak pupuk kompos Pupuk-pupuk Dari pupuk kandang Tapi pohon ini Belum siap ya kawan ya Maka kita harus memakai media yang steril Banyak kawan Yang sudah saya beginikan Kawat Juga pohon ini Mati Ini adalah tanda ya kawan ya Bahwa saya juga Pernah gagal Tapi Tips dari saya ya kawan ya Jangan takut kegagalan kawan Karena apa Ketika Anda mengalami kegagalan Kegagalan itu akan menimbulkan kesuksesan Jika kita mempelajarinya Maka habiskanlah kegagalanmu Karena yang tersisa adalah Keberhasilan Kontrol akar Salah satu yang saya lakukan Adalah kontrol akar ya kawan Dimana akar-akar ini Kita melihat Apakah akar ini sudah bagus Dan ideal Cocok dengan apa yang Kita harapkan Kita harus kontrol akar-akar kawan Seperti ini kawan Kita bersihkan dari Jamur-jamur Dari semut-semut yang bersarang ya kawan Nah ini kawan Akarnya sudah bagus Tinggal tumbuh Nunggu tumbuh Pembesaran ya kawan ya Kalau akarnya sudah besar ideal Pohon ini akan bagus kawan Nah Sedikit Dari saya ya kawan ya Jangan meremehkan Hal-hal yang kecil kawan Dari hanya sekedar pucuk sancang Seperti ini ya kawan Bisa menjadi Pohon-pohon bonsai Dengan fondasi-pondasi Yang bagus Seperti ini ya kawan Ya oke demikian dari saya Indra bonsai warung kacir ya kawan Sedikit saran Tip dan trik Dari saya Apabila dirasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Jangan lupa ya kawan Terus semangat Terus belajar Habiskan kegagalanmu Karena yang tersisa adalah Keberhasilanmu Salam sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax